Intro Adik-adik bersuka hari ini Semuanya bagi terdiri ya Kita mau muci Tuhan bersama-sama Boleh tepuk tangan Intro Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan One, two, three, go! Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka citalah Siap-siap Bersuka 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 dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka citalah Tangannya tepuk di atas kepala ya Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Mari kita bersuka Lebih semangat lagi Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Bersuka di mana? Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka Persuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka citalah Alhamdulillah Aziz gdzie presented najpierw Pojaźni Począć Acz wracając me preca ancestors na The top of my head Way, way down to my toes I can keep it all inside I want to jump with all my mind Everybody, everywhere Raise your hands up in the air And say, Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody, everywhere Raise your hands up in the air And say, Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody, everywhere Raise your hands up in the air And say, Jesus, Jesus, Jesus is alive Everybody, everywhere Raise your hands up in the air And say Jesus, Jesus, Jesus is the light Praise the Lord Adik-adik ikutin gerakan kakak ya Kakinya dibuka Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Bagaimana aku harus mengatakannya Perasaan yang ada di hatiku Tuhan tolong aku harus mengatakannya Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Ikutin ya Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Bagaimana aku harus mengatakannya Berasaan yang ada di wajahmu kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihiicos kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you Jesus, I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you My heart is full My heart is full With love and desire And no, no end Can't draw me near In your embrace I belong And all I ever need is you Jesus, I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you To my heart My heart is full My heart is full With love and desire We'll know Do I'm in love with you To my heart My heart is full, my heart is full With love and desire we'll know No way, come draw me near In your embrace I belong And all I ever need is you and Lord And all I ever need is you and Lord And all I ever need is you Hai adik semua, kita akan melanjutkan Pertolongan Lily, si semut hitam yang kecil Minggu lalu Lily dan Ladybug tersesat di Pen Forest Untung mereka bertemu dengan Momo Yang memberi semangat untuk terus berjalan Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari Pen Forest Yeay, itu juga berkat bantuan dari adik-adik di rumah Yang sudah menunjukkan jalan Dengan cara memilih kata-kata yang baik Terima kasih ya adik-adik semua Sekarang Lily sudah sampai ke rumah barunya di Orchard Dan saat ini mereka semua sedang mengadakan pesta Untuk merayakan tempat baru Adik-adik di rumah pasti sudah penasaran pestanya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya Hai semua, akhirnya kita sampai di rumah baru Dan sekarang kita ada pesta menyambut rumah baru kita Adik-adik di rumah ikut berpesta ya Wah, pestanya besar sekali dan meriah sekali Ada banyak makanan Ada banyak dekor yang meriah juga Hai Kiki Hai juga Maaf, maaf Aku kira kamu Kiki Teman aku selama perjalanan Kenalkan, nama aku Lily Hai Lily Gak apa-apa Nama aku Mimi Senang berkenalan denganmu Bagaimana Kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah Untuk mengikuti gerakan kita Iya Satu Dua Tiga Hey Hey Hello my new friend It's time to play together and have fun It's time to play together and have fun Wah, aku senang punya teman baru lagi Iya Bagaimana Lily Kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah Untuk berdiri dan warm up bersama-sama dengan kita Wah, benar sekali Ide yang bagus Ayo ada adik-adik di rumah Semua bangkit berdiri Dalam hitungan ketiga Kita semuanya jam ya Satu Dua Tiga Jam Sekali lagi One Two Three Jump One Two Three Four The ants go marching one by one Hurrah, hurrah The ants go marching one by one Hurrah, hurrah The ants go marching one by one The little one stops and's up And they all go marching down The ants go marching two by two, hurrah, hurrah The ants go marching two by two, hurrah, hurrah The ants go marching two by two, the little one stops at times And they all go marching down The ants go marching three by three, hurrah, hurrah The ants go marching three by three, hurrah, hurrah The ants go marching three by three, the little one stops at times And they all go marching down The ants go marching four by four, hurrah, hurrah The ants go marching four by four, hurrah, hurrah The ants go marching four by four, the little one stops at times And they all go marching down And they all go marching down And they all go marching down Hai! Hai! Hai Ladybug! Kita ketemu lagi! Hai Lily! Senang sekali bertemu dengan kamu Wah! Pestanya meriah sekali ya! Iya! Eh! Perkenalkan! Ini temanku! Namanya Mimi! Hai Ladybug! Namaku Mimi! Senang perkenalan denganmu! Hai Mimi! Iya ya! Di sini banyak teman baru! Teman-teman! Aku pergi mengambil sesuatu dulu ya! Oke! Tapi nanti kembali lagi ya ke sini! Oke! Bye-bye! Bye! Lily! Hah? Ayo kita lanjutkan festanya! Iya! Tapi aku tidak punya topi pesta! Topi pesta? Iya! Oh! Itu ada topi pesta! Hah? Iya! Kamu benar Lily! Wah! Aku mau memakainya! Sini aku bantuin! Kamu terlihat cantik! Terima kasih Lily! Tapi topi ini hanya satu! Kamu bagaimana Lily? Tidak apa-apa! Ladybug! Thank you ya! Biar kamu saja pakai topi! Thank you! You first! Hai teman-teman! Hai! Aku membawa permen! Ini enak sekali! Ini buatmu Lily! Wah! Lollipop! Ini kesukaanku! Tapi... Tidak apa-apa! It's okay! Lollipopnya buat Ladybug saja! You first! Thank you teman-teman! Aku sebentar lagi mau berjalan mengelilingi pesta ini! Sambil menikmati lollipopku! Bye! Bye Ladybug! Lily! Sebenarnya aku mau memberikan lollipop yang besar ini kepada Ladybug! Tapi... Dia malah merebut punyamu! Kalau begitu... Yang besar ini untukmu saja Lily! Wah! Terima kasih Mimi! Aku dapat lollipop yang besar! Yeay! Iya! Aku suka sekali berteman denganmu! Karena kamu mendahulukan yang lain! Benar! I want to vote others first! Saat kita mendahulukan teman, Kita memiliki banyak teman! Benar! Bagaimana kalau kita lanjutkan pesta? Baik! Ayo! Hai adik-adik! Wah! Senang sekali berjumpa dengan kalian di Bada Online hari ini! Kakak! Kenalkan diri dulu! Kakak adalah Kak Danu! Mungkin kalian jarang ya lihat kakak! Nah! Hari ini kita mau belajar firman Tuhan! Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu! Semuanya! Lipat tangannya! Tutup matanya! Mari kita berdoa! Tuhan Yesus! Kami mau mendengarkan firman-Mu! Bantu kami Tuhan! Supaya kami mengerti setiap firman-Mu! Dan melakukannya! Terima kasih Tuhan! Di dalam nama Tuhan Yesus! Haleluya! Amin! Wah! Kalian tadi sudah lihat dramanya! Bagaimana dramanya? Lujuk ya! Si semut itu tadi mau mengalah! Dan ketika dia mau mengalah! Apa yang dia dapat? Wah! Sebuah lollipop yang besar banget! Pasti enak ya! Lollipopnya besar sekali! Itu kenapa dia dapat seperti itu? Karena dia mau mengalah! Nah! Tapi... Gimana dong kalau tidak mau mengalah? Kakak punya sesuatu nih! Loh! Lihat! Loh! Mainannya kakak rusak! Loh! Padahal ini bagus-bagus! Tapi jadi rusak! Kenapa? Karena kakak dan adiknya kakak berebut mainan ini! Tuh! Lihat! Sedih kakak! Karena mainannya sudah tidak bisa diperbaiki! Ya kan? Nah! Itu tadi kenapa bisa rusak seperti itu? Karena tidak ada yang mau mengalah! Sedih rasanya! Kalian pernah tidak seperti itu? Berebut mainan sama kakak ataupun sama adik! Gimana perasaanmu? Pengen marah kak! Ya kakak paham! Pasti rasanya pengen marah! Karena tidak ada yang mau mengalah! Ya kan? Nah! Hari ini kakak ajak kita semua belajar untuk mau saling mengalah! Kakak punya gerakannya nih! Lakukan sama-sama ya! Oke! Nah! Gerakannya seperti ini! You first! Oke! You first! Lakukan sekali lagi ya! You first! Ya seperti itu! Bagus! Nah! Mau mengalah itu artinya kita mendahulukan orang lain! Eh kamu dulu! Seperti itu! Mengalah itu juga berarti kita tidak mempentingkan diri kita! Tapi mempentingkan orang lain! Hmm! Tapi kak itu kan susah! Itu kan tidak mudah ya! Kakak tahu! Kakak paham! Itu tidak mudah dilakukan! Tapi bukan berarti tidak mungkin! Semua kita bisa mengalah! Kita mau belajar ya dari satu tokoh Alkitab berikut ini! Yang mana dia itu mau mengalah! Dan dia dapat berkat sendiri! Kita lihat cerita Alkitab berikut ini! Kisah Alkitab hari ini diambil dari kejadian 13 ayat 1-18 Abraham dan Lot berpisah Abraham yang waktu itu masih bernama Abraham meninggalkan Mesir bersama dengan istri dan keponakannya yang bernama Lot Abraham adalah seorang yang sangat kaya! Ia memiliki domba, kambing, sapi, perak, emas, dan juga hamba yang sangat banyak! Lot juga ikut diberkati seperti Abraham dengan domba dan lembu! Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot Ini adalah daerahku Tapi aku disini lebih dulu Tidak bisa Ini wilayahku Kalian ke tempat lain saja Tidak mau kalian saja Maka Abraham berkata kepada Lot Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau Dan antara para gembalaku dan para gembalamu Sebab kita ini saudara Seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri Baiklah, paman Kemudian Lot memandang ke sekitarnya Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Jordan sangat banyak airnya Aku memilih lembah Jordan yang subuh itu, paman Baiklah, kalau kamu ke timur, maka aku akan ke sebelah barat Demikianlah Abram dan Lot berpisah Abram tetap tinggal di tanah kanaan Sedangkan Lot berangkat ke sebelah timur Menetap di kota-kota lembah Jordan dan berkemah di dekat Sodom Setelah Lot berpisah dari Abram Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu Ke timur dan barat Utara dan selatan Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu Untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya Bersiaplah, jalanilah negeri ini Menurut panjang dan lebarnya Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu Abram sudah memberikan kesempatan lebih dulu Kepada Lot untuk memilih wilayahnya Tapi ternyata Tuhan berjanji memberikan seluruh daerah itu Kepada Abram dan keturunannya Abram bersuka cita dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan Nah, seperti adik-adik bisa lihat tadi di cerita Abraham Kalau Abraham itu dia mengalah Harusnya Abraham tadi bisa lho memperoleh bagian yang terbaik Apa bagian terbaiknya Abraham? Betul, tanah yang hijau Tanah yang banyak airnya Ya kan? Tapi Abraham mengalah Dia memberikan bagian itu kepada Lot Keponakannya Dan Abraham mengambil tanah yang gersang 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 itu artinya tidak ada airnya yang kering Ya Dan Abraham melakukan itu Wow Apakah itu hal yang mudah? Tentu tidak mudah Tapi Abraham bisa lakukan itu Karena Abraham tahu Itu menyenangkan hati Tuhan Nah Hari ini kita mau lihat Sama-sama belajar mengalah itu Ternyata menyenangkan hati Tuhan Ya Nah Kakak mau kasih beberapa contoh Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan Untuk melakukan perbuatan mau mengalah ini Yang pertama Misalkan waktu kalian sedang belajar Waktu kelas online nih Semuanya ingin ngomong Wah Semuanya ribut ingin ngomong Tapi Kalian mau Mempersilahkan teman kalian Untuk berbicara terlebih dahulu Ingat seperti tadi You first Kalian mempersilahkan teman kalian Untuk berbicara terlebih dahulu Atau Waktu di rumah Ketika kalian bermain Sama kakak Ataupun sama adik Nah Kalian lihat Kalau kakak atau adik kalian Pengen main Satu mainan Kalian juga sebenarnya Tapi kalian Berpikir kalau Berebut mainan Wah Nanti bisa rusak itu mainan Jadi kalian bisa berkata You first Lalu kalian mempersilahkan Saudara kalian Untuk memainkan mainan itu Kalian bisa loh Mau cari mainan yang lain Yang mungkin Lebih seru Ya kan Satu contoh terakhir ya Masih satu contoh terakhir Misalkan nih Papa Beli Pizza Dan kalian makan satu keluarga Hmm Yummy Semua makan Dan Tersisa cuma Satu potong pizza Wah Dan Kalian masih lapar Hmm Itu pizza favorit kalian Dan kalian masih Mau makan satu Pizza itu Hmm Tapi kalian lihat Kalau adik kalian Masih mau Masih mau makan itu Apa yang harusnya kalian lakukan Ya Kalian bisa berkata You first Dan mempersilahkan Adik kalian untuk Makan satu potong pizza Terakhir ini Wow Coba lihat Ketika kita berhasil melakukan Perbuatan-perbuatan tadi Artinya kita ini sudah Mementingkan Orang lain Daripada Diri kita sendiri Seperti yang Alkitab Bilang nih Ayo sama-sama Buka sama kakak ya Ambil Alkitabnya Kita mau buka sama-sama Di Alkitab kita Di Filipi Di Filipi Pasal 2 Ayat 4 Ayo Buka sama-sama kakak Filipi 2 Ayat 4 Sudah ketemu Wow Ada yang sudah ketemu Cepat sekali Oke Yang sudah ketemu Kakak ajak untuk Bacakan Dengan suara Yang keras Oke Bacakan dengan suara Yang keras Siap 1 2 3 Dan Janganlah Tiap-tiap orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Kepentingan Orang Lain Juga Ya Kita bilang Kalau kita Tidak boleh Memperhatikan Hanya kepentingan Kita Tapi juga Harus memperhatikan Kepentingan Orang Lain Kalian tahu Ketika kita Mengalah Itu bukan berarti Kita kalah Tapi ketika kita Mengalah Justru Tuhan itu Senang Ketika Kita Mengalah Bukan Hanya Kita Merelakan Bagian yang terbaik Terus kita Tidak Seperti itu Tapi Kalian tahu Ketika kita Mengalah Orang lain itu Senang loh Dengan kita Orang lain itu Merasa Oh kamu teman yang baik ya Kakak juga Ketika kakak punya teman yang Mau mengalah Mau Mendahulukan orang lain Kakak senang loh Berteman dengan orang itu Selain itu Tuhan juga Menyukai orang Yang mau mengalah Sama seperti tadi Abraham Ya kan Abraham Mengalah Dia memberikan bagian Yang terbaiknya Untuk Orang lain Siapa disini Mau memberikan Bagian terbaikmu Untuk orang lain Yang mau mengalah Wah Good job Ya Ayo kita Sama-sama belajar Untuk kita Mau mendahulukan Orang lain Dan mau mengalah Katakan sama-sama Kakak Untuk terakhir kalinya You first Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami Mau punya hati Yang mau mengalah Dan tidak Egois Tuhan Bantu kami Supaya kami Mau mendahulukan Orang lain Terlebih dahulu Dan kami menjadi Anak-anak yang Menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Untuk berkat firmanmu Hari ini Jadikan kami Anak-anakmu Yang melakukan Setiap firmanmu Terima kasih Tuhan Halo semuanya Wow Hari ini Kita akan sama-sama Membuat Aktiviti Yang kalian Pasti suka nih Lollipop Yang terbuat dari Origami Dan Untuk membuatnya Kita perlu Alat-alat Ini dia Oke Sudah siap semuanya Oke Yang pertama Yang paling penting Adalah kita siapin Kertas origami Warna-warni Kalian bisa menggunakan Dua warna Atau banyak warna Terserah kalian Ya Di sini Kak Moni pakai Warna-warni Lalu Yang paling penting di sini Ukurannya adalah 7,5 x 7,5 Ya Pastikan 7,5 x 7,5 Oke Yuk Kita mulai Caranya Lipat Kertas origami Kalian Menjadi segitiga Nih Ya Sudah Lalu Kita lipat Bagian atas Ke Bawah Nih Ya Tekan sedikit Lalu Dibuka Sudah Kalau sudah Ambil Sisi kanan Lalu Lipat Ke Bagian Ini Kiri Oke Mudah kan Lalu Ambil Satu lembar Yang di atas ini Dan masukkan Ke dalam Segitiga Yang sudah Terbentuk Oke Bisa semuanya Pasti kalian bisa Oke Kalau sudah Seperti ini Ambil Bagian Sisi kiri Lalu Lipat Ke atas Ya Oke Kalau sudah Kalian Buat Seperti ini Yang Seperti tadi Monik lakukan Sebanyak 8 Buah Ya warnanya Boleh terserah kalian Mau warna apa Dua warna Empat warna Terserah Sampai Jadi 8 Buah Wow Ini Kak Monik sudah siapin Warna-warni Lalu Caranya Kita Akan Memasukkan Origami Origami ini Caranya Ini Ambil Satu buah Lalu Masukkan Warna Ya ini aja Ini Masukkan ke dalam sini Bisa Lanjutkan Warna yang lain Lihat Ini Masuk ke dalam Segitiga Lanjutkan terus Sampai Selesai Menjadi 8 Segitiga ini Tergabung jadi 1 Sampai jadi Wow Cantik sekali Lollipopnya Wow Warna-warni ya Kalau sudah Kita akan Siapin Tulisan Big message kita Wah Nah Dengan cara ini nih ya Seperti ini Kita akan membuat Pitanya Terlebih dahulu So Siapin Kertas origami nya Lalu Kita akan mulai Menggambar Kak Monik ajarin ya Cara menggambarnya Gampang Ya Ini Buat lingkaran dulu Buat lingkaran Lalu Buat seperti segitiga Ya Boleh agak lengkung sedikit Supaya nggak terkesan Taku Lalu Gabungkan Sama Ini yang kiri Juga Seperti segitiga ya Lalu Beri Lengkung Sudah Jangan lupa Menuliskan Big message kita hari ini Apa big message kita hari ini Masih ingat Yes You First Ya Kita tuliskan Big message Dan kita potong Nih Kakak sudah siapin Nah Kalau sudah Rollipopnya sudah Pitanya sudah Lalu Kita siapin Sedotan Atau Chopstick Atau batu sumpit Ya Atau Kalau nggak ada lagi Pakai kertas yang digulung-gulung-gulung Nah kalian pasti bisa Melakukannya sendiri di rumah Oke Sekarang kita waktunya Tempel-tempel Ya Kita tempelkan Pitanya Di agak Bawah Nih Lalu Tempelkan juga Lollipop yang sudah Kita buat Cantik ya Lollipopnya Iya Kita tempelkan Di bagian Agak atas Ini dia Sudah jadi Lollipop kita Ingat ya Who are the first You will be the first Oke Thank you And God bless you Akhirnya Kita Sampai Dan berhasil Ke rumah baru Terima kasih adik-adik Telah menemani kita Selama perjalanan Apa saja yang kamu pelajari Sepanjang perjalanan ini Lily Minggu pertama Aku belajar To make a new friend Kita Menyapah Dan Perkenalan Duluan Minggu dua Aku belajar untuk Penduli dan menolong teman Minggu ketiga Aku belajar untuk Berkata baik Dan memberi semangat Wah Dan minggu yang terakhir Kita belajar untuk Mendahulukan yang lain Benar Semoga Apa yang kita pelajari Di minggu ini Di bulan ini Bermanfaat buat ada di rumah Dan menjadi pelaku firmannya Wah Nggak kerasa Sebentar lagi Kita mau berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah Jangan sedih Karena kita masih punya banyak cerita yang menarik di Eagle Kids Online Service Jadi Tungguin ya Dan selalu ikutin Eagle Kids Online Service minggu depan Eits Bagaimana Sebelum kita berpisah dengan adik-adik Kita mau Melakukan Gerakan Semut kita Oke Siap Satu Dua Tiga Hey Hey Hello my new friend It's time to play together and have fun It's time to play together and have fun See you God bless you God bless you Thank you You